dan sebagai Ketua KPI masa anda tidak pernah melihat kebobrokan karyawan KPI anda gitu akhirnya Saipul Jamil bisa sedikit lega Ketua KPI sebut Saipul Jamil boleh tampil di TV lagi namun sebelum nonton lebih lanjut mohon subscribe terlebih dahulu agar admin lebih semangat memberikan info kalau sudah silakan simak videonya udah kita buat surat kita mengecam glorifikasinya glorifikasinya enggak boleh enggak boleh kalau yang kedua dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi-edukasi bro edukasi-edukasi jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya ya predator bahaya itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu kalau dia tampil nyanyi heboh ya kalau untuk hiburan nah ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu itu belum bisa belum bisa di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran kembali TV ketua Komisi penyiaran Indonesia KPI pusat Agung Supriyo mengatakan bahwa penyanyi dangdut Saipul Jamil boleh tampil dalam acara televisi asalkan untuk konteks edukasi hal tersebut disampaikannya saat berbincang dalam podcast milik Deddy Corbuzier di YouTube baru-baru ini dia Saipul Jamil bisa tampil untuk kepentingan edukasi jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya predator itu kan bisa juga ditampilkan kata Agung Supriyo menurut Agung Supriyo Saipul Jamil belum diizinkan tampil dalam acara yang bertujuan hiburan keputusan tersebut dibuat setelah dilakukan rapat internal KPI dengan memperhatikan hak asasi manusia HAM etika dan hukum kami juga melihat dari berbagai referensi dari luar negeri memang dibatasi bahkan di suatu negara itu dikasih alat supaya dia tidak melakukan hal seperti itu jelasnya Agung Supriyo menegaskan bahwa KPI mengecam aksi glorifikasi berlebihan terhadap Saipul Jamil sebagai mantan narapidana pencabulan terkait kesempatan tampil di televisi Saipul Jamil masih diizinkan tampil asalkan berkonteks edukasi dia tetap boleh tampil bukan enggak boleh tampil sama sekali boleh tampil tetapi dalam konteks edukasi imbu Agung Supriyo pernyataan ketua KPI pusat Agung Supriyo tersebut kini jadi perbincangan karena menuai pro dan kontra di kalangan netizen terima kasih sudah menonton video ini semoga sedikit membantu mencerahkan jika ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar kemudian berbincang